DOMEIN EKSTASI RUNTUH DAN HILANG Sosok Jitiansing dan Permaisuri Tantai muncul kembali di langit malam. Kempat wanita cantik yang terluka untuk sementara kehilangan fungsinya dan disingkirkan oleh Permaisuri Tantai. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan menatap Jitiansing. Matanya penuh kebencian saat dia memarahi, dasar pria tak berperasaan, sungguh kejam hati. Jitiansing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada apapun antara Anda dan saya. Saya tidak pernah memiliki perasaan terhadap Anda. Bagaimana saya bisa menjadi tidak berperasaan? Permaisuri Tantai mengerutkan kening dan mengerutkan bibirnya, aku tidak peduli. Singkatnya, kaulah yang mengkhianatiku. Jitiansing juga mengerutkan kening. Dengan wajah gelap, dia berkata dengan nada acuh-ta'acuh, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika tidak, aku akan pergi. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Dia terlalu malas untuk terlibat dengan Permaisuri Tantai. Permaisuri Tantai tidak menyerah. Dia berteleportasi di depannya dan menghalangi jalannya. Tidakkah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku? Setelah dipermalukan oleh Anda, saya telah menanggung penghinaan selama lebih dari 300 tahun dan harus hidup dalam pengasingan. Selama seribu tahun terakhir, aku membencimu siang dan malam. Sekarang surga telah mengasihanimu dan mengirimu kembali kepadaku, bagaimana aku bisa melepaskanmu. Jitian Sing memandangnya dengan dingin dan berkata dengan nada serius, Tantai Sianer, saya memperingatkan Anda untuk yang terakhir kalinya. Jangan mengganggu saya tanpa henti, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Permaisuri Tantai melihat bahwa dia tampak sangat marah dan segera memasang ekspresi sedih dan hampir menangis. Dia perlahan berjalan menuju Jitian Sing dan berkata dengan suara tercekat, Kamu bajingan, mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Aku begitu tergila-gila padamu, kenapa kamu terus menolak dan menyakitiku? Saya tahu bahwa Anda terobsesi dengan seni bela diri di kehidupan sebelumnya dan tidak pernah memiliki perasaan terhadap wanita manapun. Namun dalam hidup ini, kamu sudah memiliki kekasih yang membuktikan bahwa kamu bukanlah dewa melainkan juga manusia yang memiliki perasaan. Jika kamu bisa sangat mencintai wanita itu, mengapa kamu tidak bisa memberikan sebagian perasaanmu padaku? Ekspresi Jitian Sing acu ta acu saat dia berkata, sepertinya Guan Zi benar-benar mata-mata yang dikirim olehmu. Dia sebenarnya berhasil menemukan begitu banyak informasi. Benar sekali, saya tidak hanya sangat mencintainya, tetapi saya juga menikahinya dan memiliki sepasang anak bersamanya. Dia adalah orang yang paling aku cintai dalam hidup ini, orang yang akan aku lindungi selama sisa hidupku, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk disebutkan bersamaan dengannya. Belum lagi aku suaminya dan harus setiap adanya, meski dia tidak ada, aku tidak akan pernah menerimamu. Wajah permaisuri tantai dipenuhi keputus asaan, dan matanya yang cerah meredup. Dia berdiri di depan Jitian Sing dan berkata dengan suara rendah, baiklah, karena kamu sudah memiliki seseorang di hatimu, saya akan memenuhi keinginanmu dan tidak akan mengganggumu lagi. Namun, Anda dan saya telah terjerat selama seribu tahun, tetapi saya bahkan tidak pernah memegang tangan Anda. Saya hanya punya satu keinginan. Bisakah kamu memelukku? Dengan cara ini, aku akan menyerah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan tangannya, seolah ingin memeluk Jitian Sing. Jitian Sing secara naluriah mundur dan hendak menolak dengan tegas. Namun wajahnya pucat dan semangatnya putus asa. Dia terlihat lemah dan menyedihkan, tapi matanya penuh harapan. Dia tertawa getir pada dirinya sendiri dan berkata, di depan dunia, saya adalah permaisuri suku Canu yang mulia dan sombong, tetapi di depan Anda, saya telah meninggalkan semua martabat saya dan bahkan tidak memiliki keuntungan. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan sehingga kamu bahkan tidak mau memberiku sedikitpun simpati dan rasa kasihan? Jitian Sing mengerutkan kening dan menjadi ragu-ragu. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya dengan suara yang dalam, bisakah kamu bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku memenuhi keinginanmu, kamu akan menyerah sepenuhnya dan tidak pernah mengganggu ku lagi. Mata permaisuri Tante kembali bersinar dengan harapan, dan dia mengangkat tangannya untuk bersumpah kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Aku, Tante Sianer, bersumpah selama Kenshin memenuhi keinginanku, aku akan pergi dari pandangannya dan tidak pernah muncul lagi. Jika saya melanggar sumpah ini, saya bersedia dihukum oleh Tuhan. Melihat wajah serius Tante Sianer serta nada tegas dan tegas, Jitian Sing perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya. Mungkin, aku memang terlalu tidak berperasaan dan terlalu kasar padanya. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia menghela nafas diam-diam dan berkata dengan nada tenang, kalau begitu, aku berjanji padamu, tapi jangan berpikiran buruk. Setelah itu, dia berdiri tegak di langit malam dengan tangan digantung di samping dan memejamkan mata. Kenshin, terima kasih. Permaisuri Tante mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang lemah, memeluk rat pinggang Jitian Sing, dan menempelkan pipinya di dadanya. Merasakan suhu tubuh dan detak jantungnya, serta nafas maskulin seorang pria, jantung Permaisuri Tante tiba-tiba berdebar kencang, dan senyuman bahagia muncul di wajahnya. Saat berikutnya, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di telapak tangannya, dan tali emas gelap muncul. Di saat yang sama, dia berbisik dengan nada yang aneh, Kenshin, kamu salah perhitungan. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Bagaimana aku tega melihatmu bersama wanita lain? Saat dia mengatakan ini, tali emas gelap di telapak tangannya mulai menari seperti ular roh. Dalam sekejap mata, tali emas gelap telah melingkari tubuh Jitian Sing lebih dari 30 kali, mengikatnya sepenuhnya. Dia diikat erat, dan lengannya ditekan erat ke samping. Tungkai dan kakinya tidak bisa bergerak. Tak hanya itu, tali emas tua itu bukanlah benda biasa. Ia melepaskan kekuatan penyegelan yang misterius dan kuat, serta menyegel tubuh dan kekuatan batinnya di tempat. Dia diikat seperti pangsit, dan tubuhnya kaku dan terpaku di tempatnya, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Selain membuka dan menutup matanya, dia tidak bisa melakukan apapun. Hahaha, sukses! Butuh waktu 100 tahun bagi saya untuk menemukan tali pengikat dewa ini, dan tali itu dimurnikan dari urat legendaris naga ilahi. Belum lagi Anda hanya seorang marsial sage, bahkan jika Anda adalah dewa bela diri, Anda tidak akan bisa lepas darinya. Permaisuri Tante melepaskannya dan tertawa puas. Dia berdiri di depan Jitian Singh, mengulurkan tangan dan membelai pipinya, dan berkata dengan wajah serius, mulai malam ini dan seterusnya, kamu adalah milikku, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri seumur hidup ini. Jitian Singh memandangnya dengan tenang. Dia tidak panik, juga tidak mengungkapkan sedikitpun kemarahan. Seperti yang kuduga, kamu telah terjalin dalam cinta dan benci selama ribuan tahun, dan pikiranmu telah lama terdistorsi. Bagaimana kamu bisa menepati sumpah? Namun, Anda baru saja bersumpah, dan Anda melanggarnya dalam sekejap, apakah Anda benar-benar tidak takut dengan murka surga? Permaisuri Tante menggelengkan kepalanya, mengulurkan dua jari, dan menempelkannya ke bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, bukan karena pikiranku menyimpang, tapi aku sudah lama menjadi gila. Adapun murka surga, selama aku bisa memilikimu, lalu bagaimana jika aku menderita murka surga? Jitian Singh menghela nafas tak berdaya dan bertanya, ada apa denganku yang membuatmu begitu gila? Katakan padaku, dan aku akan berubah, oke. Permaisuri Tante berpikir serius sejenak, dan berkata dengan nada tegas, kamu adalah orang jenius nomor satu, orang paling berbakat nomor satu, orang paling misterius dan paling berkuasa di dunia. Saya benar-benar tidak dapat menemukan pria manapun di dunia ini yang lebih menonjol dari Anda. Jadi, kamu ditakdirkan untuk menjadi laki-lakiku. 2132 Tante Sianer, kamu sedang bermain api. Jitian Singh memandang permaisuri Tante dengan dingin dan memperingatkannya dengan nada serius. Permaisuri Tante tidak menganggapnya serius. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mencibir, sekarang kamu diikat oleh tali pengikat Tuhanku dan hanya bisa berada di bawah belas kasihanku. Selain mengancam saya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Aku tidak akan bermain api malam ini, aku hanya akan bermain denganmu. Dalam benak Jitian Singh, suara pemakaman surga segera terdengar. Ahem, aku sudah menahannya sejak lama. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahannya. Ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Tante Sian, air ini telah jatuh cinta padamu. Mengapa kamu tidak mengasihaninya dan menyerah padanya? Dahi Jitian Singh penuh garis hitam. Dia menjawab dengan jiwa ilahinya, penguburan surga, kamu menyemangatiku seperti ini. Apakah kamu tergoda? Mengapa kamu tidak berubah menjadi wujud manusia dan kembali bersamanya, bukan aku dan menemaninya? Huh. Burial of Heaven mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan suara rendah, orang tua ini adalah jiwa dari pedang ilahi, bukan makhluk fana. Bagaimana saya bisa memiliki hati yang fana? Namun, apa yang disebut tali pengikat dewa itu palsu. Anda jelas bisa membebaskan diri. Mengapa kamu rela diikat olehnya? Orang tua ini mengira kamu mempunyai mulut yang keras tetapi hati yang lembut. Mulutmu berkata tidak, tapi tubuhmu sangat jujur. Diam, Jitiansing berteriak dengan marah, jangan menjebak saya. Saya tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Saya selalu menjauhi wanita gila nakal seperti ini. Alasan kenapa aku tidak bergerak adalah karena aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Seribu tahun telah berlalu, dan situasi benua ini berbeda dari sebelumnya. Hal ini telah lama menjadi sangat rumit. Oke, kamu benar. Burial of Heaven menjawab dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kembalilah bersamanya ke kamar pengantin. Anda, Jitiansing tiba-tiba marah, tapi dia tidak bisa membela diri. Saat ini, Permaisuri Tante melihatnya diam, mengulurkan dua jari, mengangkat dagu, dan bertanya dengan senyuman menawan, apa yang kamu pikirkan? Apakah menurut Anda tidak pantas bagi kami untuk mewujudkan pernikahan kami di sini, di hutan belantara? Hahaha, jangan khawatir, aku akan membawamu kembali ke istana kekaisaran dan menempatkanmu di istana. Saya juga akan mengirim banyak pelayan untuk melayani Anda. Setelah itu, dia menggendong Jitiansing dengan satu tangan dan terbang ke Tenggara. Jitiansing mengerutkan kening, dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Dia berpikir, pengadilan kekaisaran. Pengadilan kekaisaran yang mana? Apakah itu, istana kekaisaran dari istana kekaisaran Chiang? Mungkinkah itu Tante Sianer dan istana kekaisaran? Memikirkan hal ini, dia merasakan, banyak hal, masalahnya. Oleh karena itu, dia menekan keraguannya dan membiarkan Permaisuri Tante menggendongnya saat mereka terbang melintasi langit malam dengan kecepatan kilat. Kecepatan Permaisuri Tante sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya bisa melintasi 50 mil. Dalam dua jam singkat, dia telah terbang sejauh 30 ribu kilometer. Sebagai agar tidak ketahuan, Permaisuri Tante terbang 10 ribu meter di atas awan dan mempercepat kecepatannya. Sekitar 10 jam kemudian, dia akhirnya tiba di kota kekaisaran-kekaisaran Chiang Yang. Saat ini, dia menggunakan teknik rahasia gaib untuk menyembunyikan dirinya dan Jitiansing. Suara mendesing. Dia turun dari langit dan terbang ke kota kekaisaran-kekaisaran Chiang Yang yang ramai. Saat itu sore hari, dan hangatnya matahari menyinari kekaisaran Chiang Yang. Namun di dalam dan di luar kekaisaran Chiang Yang, ada pemandangan yang suram. Tembok kota penuh dengan tentara lapis baja. Di kota kekaisaran, tidak ada orang banyak atau pedagang. Jalanan dan gang sepi. Jelas sekali, sebagian besar orang di kekaisaran Chiang Yang telah melarikan diri karena perang di utara. Jitiansing memandang kekaisaran Chiang Yang dengan tenang dan berpikir, Tante Sianer benar-benar berkolusi dengan kekaisaran Chiang Yang. Sarangnya ada di kota kekaisaran. Jadi, pasti Duceng Chang yang sengaja mengatur agar Guan Xi menjadi mata-mata di sisiku. Setelah beberapa saat, Permaisuri Tante membawanya dan terbang ke istana kekaisaran yang megah. Istana kekaisaran-kekaisaran Chiang yang terletak di pusat kota. Wilayahnya mencakup lebih dari 10 mil dan memiliki puluhan ribu rumah dan istana. Itu sangat husyuk dan mengesankan. Kediaman Permaisuri Tante berada di halaman dalam istana kekaisaran, di aula utama Istana Phoenix. Istana Phoenix? Bukankah ini Istana Ratu? Mungkinkah Tante Sianer? Dia menikah dengan kaisar Suci Chiang Yang dan menjadi Permaisuri. Jitiansing mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Benar saja, setelah Permaisuri Tante memasuki Istana Phoenix, dia kembali ke istana yang mewah dan terang. Dia melemparkan Jitiansing ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut brokat. Lalu, dia berseru dengan nada bermartabat, di mana Wanru. Pintu istana segera terbuka. Seorang wanita muda berpakaian istana masuk dengan cepat dengan kepala menunduk. Dia berjalan ke tengah istana dan membungkuh hormat, pelayan ini memberi salam kepada Permaisuri. Tolong beri saya perintah Anda. Permaisuri Tante berkata dengan tenang, bantu aku mandi dan ganti baju. Pelayan ini menurut, pelayan itu membungkuh dan keluar dari kamar tidur. Permaisuri Tante kembali ke samping tempat tidur dan membelai pipi Jitiansing. Dia tersenyum lembut dan berkata, Jangan khawatir, aku akan mandi sekarang. Aku akan bersih-bersih lalu aku akan memanjakanmu. Jitiansing merasakan hawa dingin dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melepaskan diri dari tali pengikat dewa. Namun dia menahan diri, memejamkan mata dan tetap diam. Dia ingin melihat rik lain apa yang Tante Sianer miliki. Yang terpenting, peran apa yang dimainkan Kaisar Suci Ciang Yang. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Setelah Permaisuri Tante mandi, dia melepas mahkota burung Phoenix setinggi setengah kaki, mengikat rambutnya menjadi sanggul wanita bangsawan, dan berganti menjadi gaun kuning cerah. Dia kembali ke istana sendirian, menutup pintu, dan membaca mantra untuk menutupi seluruh istana. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di istana, pihak luar tidak dapat mendengarnya. Setelah dia siap, dia melepaskan sepatunya dan berjalan tanpa alas kaki di atas karpet lembut menuju tempat tidur Phoenix. Aduh! Selimutnya diangkat. Permaisuri Tante berdiri di samping tempat tidur dan memandang Ji Tian Xing sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menyisir rambut panjang di bahunya. Dia berkata dengan wajah menawan, saya telah menunggu selama seribu tahun, dan keinginan saya akhirnya menjadi kenyataan. Hari ini, kamu adalah Kenshin kesayanganku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda dan memberikan Anda kesenangan yang paling tak terlupakan. Tapi besok, kamu akan menjadi hewan peliharaan dan pelayan laki-lakiku. Anda hanya bisa dipermalukan dan diperintah oleh saya. Jadi, nikmatilah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia perlahan membungkuk dan duduk di atas tubuh Ji Tian Xing. Dia mengulurkan tangan dan membuka ikatan gaun panjangnya. Pesona tak kasat mata menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti Ji Tian Xing. Tirai di sekitar tempat tidur Phoenix juga jatuh tanpa suara. Pemandangan angin musim semi akan segera terungkap. Tetapi pada saat ini, Ji Tian Xing, yang selama ini menutup mata dan diam, tiba-tiba berbicara. Aku sudah mengatakan bahwa kamu sedang bermain api. Kesabaran saya telah habis, dan inilah waktunya untuk mengakhiri semuanya. 2.133 Permaisuri Tante baru saja melepas separuh pakaiannya dan hendak membuka kerudung putih di dadanya. Namun ketika dia mendengar kata-kata Ji Tian Xing dan melihat tali pengikat dewa pecah menjadi lebih dari selusin bagian, dia langsung tercengang. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menamparnya. Bam! Telapak tangan itu mengenai dada permaisuri Tante dan membuatnya terbang di tempat. Dia jatuh ke kamar tidur. Engah! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi sepucat kertas. Dia tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya dan segera berdiri. Matanya melebar saat dia menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Tali pengikat Tuhanku, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghancurkan tali pengikat Tuhanku? Dia tidak pernah berpikir bahwa tali pengikat dewa yang dia cari di seluruh benua akan dipatahkan oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, yang diikat, awalnya hanyalah seekor ikan di talenan, menunggu untuk disembeli olehnya. Namun kini semuanya hancur. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan menepis dua potong tali pengikat dewa. Dia berkata tanpa ekspresi, tali pengikat dewa yang asli adalah artefak ilahi. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Tali pengikat dewa milikmu ini tidak lebih dari artefak suci biasa. Tidak, ini tidak mungkin. Permaisuri Tante berteriak dingin dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak akan berbohong padaku. Tali pengikat dewa ini memang dimurnikan dari urat naga. Ji Tian Xing berkata dengan acu tak acu, hanya urat naga dari naga ilahi surga ke-9 yang dapat dimurnikan menjadi tali pengikat dewa yang sebenarnya. Tali pengikat dewa Anda terbuat dari urat naga banjir. Siapa? Dia, yang kamu bicarakan ini? Dia samar-samar menebak bahwa tali pengikat dewa ini tidak ditemukan oleh Permaisuri Tante. Kemungkinan besar seseorang telah menyempurnakan urat naga ini menjadi senjata ajaib dan memberikannya kepadanya sebagai tali pengikat dewa. Permaisuri Tante tidak menanggapi kata-kata Ji Tian Xing. Dia melihat tali putus di tanah dan mengumpat dengan marah, Bajingan sialan, aku sangat mempercayaimu dan bahkan menjadi istrimu. Beraninya kamu berbohong padaku. Ketika Ji Tian Xing mendengarnya mengatakan ini, dia segera mengerti bahwa orang yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah Kaisar Suci Matahari Merah. Pada saat ini, Permaisuri Tante mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kebencian. Jadi bagaimana jika tali pengikat dewa itu palsu? Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan menembakkan lusinan lampu warna-warni dengan kecepatan kilat. Desir, desir. Cahaya warna-warni terbang keluar dari kamar tidur dan mendarat ke segala arah, segera mengaktifkan formasi penyegelan. Suwa. Di luar kamar tidur, perisai cahaya lima warna dengan radius ribuan kaki langsung menyala, menyelimuti seluruh kamar tidur. Ini adalah formasi besar tingkat sein yang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk dibentuk oleh Permaisuri Tante. Segera setelah formasi besar diaktifkan, ia segera melepaskan kekuatan tak terlihat yang menakutkan dan menekan Jitian Sing. Pada saat yang sama, dua sutra panjang berwarna-warni muncul di tangan Permaisuri Tante. Jika aku tidak bisa mendapatkan pria itu, tidak ada wanita lain yang bisa. Dia menatap Jitian Sing dengan tatapan berbisa di matanya. Dia melambaikan sepasang sutra panjang berwarna pelangi dan menyapukannya ke arah Jitian Sing. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, sutra panjang itu menari-nari dengan ratusan cahaya warna-warni yang menyilaukan, seperti bila tajam, menyelimuti sosoknya. Kamu sudah gila, Jitian Sing berteriak dengan suara yang dalam, hari ini, kita akan menyelesaikan ini selamanya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel pedang dengan kedua tangannya dan melepaskan ratusan lampu pedang, menusuk ke arah Permaisuri Tante. Lampu pedang ini panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dibentuk oleh kekuatan bintang dan guntur dewa lima warna, kekuatannya sangat ganas. Bang, 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 bang. Lampu pedang bertabrakan dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menyebabkan serangkaian suara teredam, mengguncang seluruh kamar tidur dengan keras. Gelombang kejut yang dahsyat meledak, langsung meledakan tempat tidur menjadi berkeping-keping. Tanah yang dilapisi batu emas runtuh dan dinding di sekitarnya pecah menjadi puing-puing, mengubah radius sepuluh ribu kaki menjadi reruntuhan. Hanya penghalang cahaya dengan radius sepuluh ribu kaki yang masih utuh, menutup reruntuhan. Bunda Surgawi menaburkan bunga. Cahaya dingin muncul di mata Permaisuri Tante saat dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu asnya. Dia berteriak dingin, melambaikan sutra panjang berwarna-warni dengan kedua tangannya, dan terbang dengan anggun ke langit. Saat berikutnya, sosoknya menjadi ilusi dan kabur, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Desir, desir, desir. Sutra panjang berwarna-warni memancarkan bilah cahaya tak berujung dan bola cahaya merah muda, seperti hujan lebat, menenggelamkan Jitiansing. Dalam radius sepuluh ribu kaki, itu dipenuhi dengan bilah cahaya, seperti badai merah muda. Belum lagi tubuh yang terdiri dari daging dan darah, bahkan artefak ilahi pun akan hancur menjadi bubuk. Namun, tubuh Jitiansing bersinar dengan cahaya bintang perak, membentuk perisai berbentuk oval untuk melindungi dirinya sendiri. Ribuan bila cahaya terus menusuk perisai cahaya bintang, mengeluarkan suara, ding-ding dang-dang, yang tajam, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan perisai tersebut. Tidak peduli seberapa kuat bila cahayanya, dan seberapa kuat auranya, itu hanya akan meninggalkan penyok pada perisai cahaya bintang. Jitiansing terus mengedarkan kekuatan sihirnya, dan segera penyok pada perisainya diperbaiki, sehingga dia tidak terluka. Dia menata permaisuri tantai dan berkata tanpa ekspresi, tantai sianer, menyerah. Seribu tahun telah berlalu, dan Anda belum membuat banyak kemajuan. Anda hanya seorang petapa bela diri tingkat tujuh. Ini lebih sulit daripada naik ke surga jika kamu ingin membunuhku. Nada suaranya tenang dan acuh tak acuh, seolah sedang menyatakan fakta. Permaisuri tantai sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal dan kesabarannya. Tidak, saya tidak percaya. Anda baru saja menjadi Marsial Sage, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Sekitar satu tahun lagi, Anda akan menjadi lebih kuat, dan saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan dingin, dalam hal kekuatan bela diri, kamu sudah terlambat. Dalam hal perasaan, Anda tidak pernah punya kesempatan. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Kamu harus bangun. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan menunjuk ke langit. Pedang, ayo. Saat dia berteriak dengan dingin, retakan besar tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, sama menyilaukannya dengan matahari. Aduh. Itu adalah pedang emas raksasa yang suci dan perkasa. Itu jatuh seperti meteor, dan menghantam permaisuri tantai. Saat ini, seolah-olah ada dua matahari di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti seluruh kota kekaisaran matahari merah, dan tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Kabum. Pedang emas raksasa, yang tingginya ribuan kaki, menghantam perisai cahaya tujuh warna dengan kekuatan suci yang bisa menembus segalanya, dan meledak dengan ledakan keras. Perisai cahaya tujuh warna ditembus oleh pedang raksasa, dan sebuah lubang besar muncul. Kemudian, pedang emas raksasa itu menghantam permaisuri tantai, dan sosoknya pun tenggelam. Kaca-kaca. Serangkaian suara ledakan yang jelas dan merdu terdengar saat penghalang cahaya tujuh warna dalam radius tiga ribu meter runtuh, meledak dengan pecahan menyilaukan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dua ribu seratus tiga puluh empat. Bang. Gelombang kejut cahaya kemasan yang merusak menyebar ke segala arah dan menyelimuti seluruh istana. Ribuan rumah dan istana hancur berkeping-keping oleh cahaya kemasan, menimbulkan awan debu. Untuk sesaat, seluruh kota kekaisaran matahari merah bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi super. Belum diketahui berapa jumlah rumah dan bangunan yang robo akibat bencana ini. Banyak orang terluka atau terbunuh karena hal ini. Setelah beberapa lama, debu yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Kota kekaisaran matahari merah yang berguncang tanpa henti juga berangsur-angsur kembali ke keadaan damai. Tentara, penjaga, dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar rumah mereka dan melihat ke arah istana kekaisaran. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan dan kebingungan, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Puluhan ribu pengawal kekaisaran, dibawah pimpinan puluhan komandan pengawal kekaisaran, bergegas ke istana Phoenix Percing. Namun, ketika mereka sampai di tempat kejadian, mereka menemukan bahwa istana Phoenix telah menghilang dan hanya reruntuhan yang tersisa. Ada seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri di langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ekspresinya tanpa emosi saat dia melihat keruntuhan dengan tenang. Banyak pengawal istana melihat ke kakinya dan melihat sebuah kawah besar. Di dasar lubang yang dalam, seorang wanita berlumuran darah dan debu perlahan terbang keluar. Dia terlihat sangat menyedihkan dan gaun panjangnya sudah compang kemping, samar-samar memperlihatkan beberapa bagian kulitnya yang seputih salju. Wajahnya yang halus dan cantik juga berlumuran kotoran dan darah, sehingga hampir mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dia tidak peduli dengan luka serius atau penampilannya yang menyedihkan. Dia terhuyung-huyung ke udara, menatap Jitiansing dengan tatapan berbisa di matanya, dan mengeram dengan suara serak, bajingan. Dasar bajingan yang tidak berperasaan, tidak berperasaan, dan tanpa ampun. Aku membencimu. Aku akan membencimu seumur hidupku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jitiansing memandangnya dengan tenang dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Setelah ini, saya harap kamu dapat bangun sepenuhnya dan berhenti bersikap keras kepala. Anda sudah menjadi permaisuri kekaisaran matahari merah. Karena Anda telah memilih kaisar suci matahari merah, Anda harus mendukungnya dengan sepenuh hati. Jangan menimbulkan masalah lagi dan jangan mempunyai pemikiran yang tidak realistis. Hari ini, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi ini yang terakhir kalinya. Jika kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku karena kejam dan mengambil nyawamu. Mendengar perkataannya, pengawal istana yang datang dari segala arah menghilangkan keraguan mereka dan memastikan identitas permaisuri tantai. Seketika, pengawal istana yang tak terhitung jumlahnya mencabut pedang dan pedang mereka dan memandang Jitiansing dengan sikap bermusuhan. Beraninya kamu menyerang permaisuri kami. Teman-teman, jatuhkan sombong ini. Beraninya kamu menyinggung permaisuri surgawi, kamu harus mati sepuluh ribu kali karena kejahatanmu. Lusinan komandan pengawal istana berteriak dengan kemarahan yang wajar. Mereka tidak sabar untuk menyerang Jitiansing dengan pedang mereka. Jitiansing mengabaikan para prajurit tentara kekaisaran ini, bahkan tidak melirik mereka. Permaisuri tantai mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di wajahnya. Dia menatapnya dengan wajah sedih dan mencibir dengan marah. Hahaha, betapa kejam dan tanpa ampun. Kamu ingin mengambil nyawaku. Kamu memang kejam dan tidak berperasaan. Karena kamu sangat membenciku, kamu bisa membunuhku sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membuka tangannya dan terbang menuju Jitiansing tanpa pertahanan apapun. Dia tampak seperti siap mati. Para marsekal tentara kekaisaran di sekitarnya semua terkejut dengan pemandangan ini dan buru-buru bergegas untuk menghentikan dan menyelamatkannya. Permaisuri, cepat kembali. Jangan panik, Permaisuri. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Beberapa komandan pengawal istana terbang menuju Permaisuri tantai dan mencoba menariknya kembali. Tiga puluh komandan pengawal istana yang tersisa mengayunkan pedang dan pedang mereka ke arah Jitiansing, mengepungnya. Jitiansing menoleh dan menatap komandan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya seolah sedang memukul lalat. Astaga! Cahaya keemasan yang menyelaukan menyapu dan menghantam tiga puluh beberapa marsekal tentara kekaisaran. Dengan ledakan yang teredam, semuanya terlempar ke belakang dan jatuh keruntuhan dengan darah muncrat dari mulut mereka. Pada saat yang sama, komandan pengawal istana lainnya bergegas ke sisi Permaisuri tantai dan mencoba menghentikannya. Permaisuri tantai tidak menghargai kebaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan mengirim komandan pengawal istana terbang. Enyah! Jitiansing menatapnya dan berkata dengan dingin, Tantai Sianer, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah orang yang penyanyang dan tidak akan membunuhmu? Permaisuri tantai sepertinya sudah gila. Dia tertawa menghina dan berkata, Hahaha! Siapa kamu? Anda adalah dewa pedang yang namanya mengguncang dunia. Siapa yang tidak berani kamu bunuh? Anda tidak hanya telah membunuh jutaan musuh, tetapi Anda juga telah membunuh wanita yang tergila-gila pada Anda. Betapa heroiknya kamu! Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin, Karena kamu begitu keras kepala, saya akan memenuhi keinginanmu. Saat dia mengatakan itu, cahaya hitam bersinar di tangan kanannya dan pedang pemakaman surga muncul. Dia memegang pedang pemakaman surga dan meletakkannya di leher Permaisuri Tantai. Selama dia mengayunkan pedang di tangannya, kepala Permaisuri Tantai akan jatuh ke tanah. Permaisuri Tantai menatapnya dan mencibir, Mengapa kamu masih ragu-ragu? Lakukan, apakah Anda masih ingin saya membantu Anda? Saat dia mengatakan itu, dia memegang pedang pemakaman surga dan meletakkan ujung pedang di dahinya. Ayo, tusuk dahiku dengan pedangmu dan hancurkan jiwaku sepanjang perjalanan. Hanya dengan begitu aku akan mati total. Itu bagus. Aku sudah benar-benar bangun sekarang, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Permaisuri Tantai berkata dengan dingin dan tegas. Semua komandan pengawal istana ketakutan. Mereka berkeringat dingin dan jantung mereka berdebar kencang. Lusinan komandan pengawal istana semuanya mengabaikan luka mereka sendiri dan meraung histeris. Bajingan, letakkan pedangnya. Itulah Permaisuri kami. Jika kamu berani membunuh Permaisuri kami, kerajaan Matahari Merah kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Nak, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Kaisar Suci Matahari Merah? Komandan pengawal istana ini tidak dapat menghentikan Jitian Singh, jadi mereka hanya dapat menggunakan Kaisar Suci Matahari Merah untuk mengintimidasinya. Tapi itu tidak ada gunanya. Jitian Singh mengabaikan pengawal istana dan menatap Permaisuri Tantai Dalam-Dalam, yang berada di dekatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tantai Sianer, mengapa kamu begitu keras kepala dan tidak menyesal? Hanya dengan membunuhmu aku bisa mengakhirinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit di atas kota Kekaisaran tidak jauh dari sana. Berhenti. Ini adalah Auman Marah seorang pria parubaya. Itu seperti petir yang mengguncang separuh kota Kekaisaran. Semua orang menoles secara serempak dan melihat seberkas cahaya menyala melaju ke arah mereka. Hanya dalam dua tarikan napas, sinar api terbang dari jarak 100 mil dan mendarat di samping Jitian Singh dan Permaisuri Tantai. Astaga! Api merah tua memudar, menampakkan seorang lelaki tua bertubuh sedang dan rambut putih. 2135 Tidak diragukan lagi, dia adalah Kaisar Suci dari Kerajaan Matahari Merah. Puluhan ribu pengawal istana di sekitar reruntuhan berlutut dan bersujud dengan hormat. Salam, yang mulia! Puluhan ribu orang berteriak serempak. Gelombang suaranya seperti banjir, memekatkan telinga. Namun, Kaisar Suci Scarlet Sun mengabaikan pengawal istana dan menatap Jitian Singh dengan tajam. Dia berteriak, Beraninya kamu membunuh Permaisuriku. Mengapa kamu tidak menyerah? Jitian Singh menyimpan pedang pemakaman surga dan memandang Santo Kaisar Scarlet Sun tanpa ekspresi. Penampilan Santo Kaisar Scarlet Sun mirip dengan pria berusia lima puluhan. Kulitnya tua dan kendur, dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih. Dia tampak sangat tua. Melihat ini, Jitian Singh hanya bisa mengerutkan kening. Ia berpikir dalam hati, Aneh, Kaisar Suci Matahari Merah tidak ada seribu tahun yang lalu. Ia pasti telah menerobos ke alam bela diri kurang dari seribu tahun yang lalu. Seorang Marsial Sein yang berusia kurang dari seribu tahun seharusnya masih sangat muda. Bagaimana dia bisa begitu tua? Bahkan kekuatannya hanya di alam Marsial Sein tingkat ke-6. Dia bahkan tidak sebanding dengan Tante Sian R. Mungkinkah, Tante Sian, R telah menyerap kekuatan dan esensinya. Itu sebabnya dia begitu tua dan lemah. Pada saat ini, Kaisar Suci Scarlet Sun melihat Jitian Singh menyimpan pedangnya dan menghela nafas lega. Dia dengan cepat terbang ke sisi Tante Sian R dan memeluknya. Dia bertanya dengan prihatin, Lin Sian petik terbalik R, Apa kabar? Apakah lukamu serius? Siapa bajingan ini? Mengapa dia mencoba membunuhmu? Permaisuri Tante melirik Kaisar Suci Scarlet Sun tanpa ekspresi dan berjumpa. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya. Dia berkata dengan dingin, Saya baik-baik saja. Kaisar Suci Scarlet Sun tidak merasa canggung dan menyayangi Permaisuri Tante. Dia berkata dengan nada bermartabat, Sian R, jangan khawatir. Bajingan ini berani membunuhmu. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tidak peduli siapa dia, aku akan membuatnya membayar harganya. Permaisuri Tante meliriknya dengan jijik dan mencibir, Hahaha. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Kaisar Suci Matahari Merah masih belum mengetahuinya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Saya adalah orang yang menepati kata-kata saya. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Permaisuri Tante mencibir lagi dan bertanya dengan suara yang dalam, Apakah kamu tidak pernah berbohong padaku? Bagaimana cara menjelaskan tali pengikat dewa? Ah, Kaisar Suci Matahari Merah tercengang. Dia bertanya, Ada apa dengan tali pengikat dewa? Permaisuri Tante berkata dengan dingin, Tali pengikat dewa yang kau berikan padaku hanyalah palsu yang terbuat dari urat naga banjir. Ini, Kaisar Suci Matahari Merah kehilangan kata-kata. Ia tersenyum canggung saat menjelaskan, Linsian petik terbalik air, jangan marah. Tali pengikat dewa yang asli adalah senjata dewa, di mana Kaisar ini akan menemukannya. Permaisuri Tante mencibir, menunjuk ke arah Jitiansing dan berkata, Baiklah, jangan bicara tentang tali pengikat dewa untuk saat ini. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu dan membunuhnya. Kaisar Suci Matahari Merah menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata, Baiklah, Sian petik terbalik air, mundurlah dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah Kaisar ini membunuh orang gila ini, aku akan datang dan menyembuhkanmu. Setelah mengatakan itu, cahaya kemasan bersinar di tangan kanannya dan pedang emas berbentuk naga muncul. Dia memegang pedang di tangan kirinya dan pedang emas di tangan kanannya. Dia memandang Jitiansing dengan niat membunuh. Permaisuri Tante mundur dua langkah dan memandang Kaisar Suci Matahari Merah sambil mencibir. Matanya penuh penghinaan dan ejekan. Kaisar Suci Matahari Merah memelototi Jitiansing dan berteriak, Nak, siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke istana dan membunuh Permaisuri Kaisar ini? Jitiansing memandangnya dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, Ciyang, sepertinya kamu telah disihir oleh Tante Sianer. Kamu kehilangan akal sehat dan terobsesi padanya. Hah! Kaisar Suci Matahari Merah tertegun dan tanpa sadar bertanya, Siapa Tante Sianer? Jitiansing menunjuk Permaisuri Tante di belakangnya dan berkata dengan nada bermartabat, Nama aslinya adalah Tante Sianer. Identitas aslinya adalah Permaisuri Sukucanu. Permaisuri Kaisar ini, Kaisar Suci Matahari Merah melirik Permaisuri Tante dan kemudian memandang Jitiansing dengan bingung. Sukucanu, Permaisuri, Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Semua orang di negeri ini tahu bahwa ini adalah Permaisuri Kaisar, Putri Lin Sian Petik terbalik R yang sangat cantik. Hahaha, Jitiansing mencibir dengan nada menghina dan menggelengkan kepalanya, Scarlett Sun, sepertinya kamu bukan hanya tidak tahu tentang Sukucanu, tapi kamu juga tidak diketahui olehnya. Reputasi Sukucanu diketahui oleh semua pakar veteran di benua itu. Tante Sianer, sebagai Permaisuri Sukucanu, adalah iblis wanita yang bisa membawa bencana bagi suatu negara. Jika Kaisar ini tahu bahwa Anda begitu bodoh, Kaisar ini tidak akan datang ke Kekaisaran Matahari Merah untuk membantu, apalagi peduli dengan hidup dan mati Anda. Kaisar Suci Matahari Merah benar-benar tercengang dan wajah serta matanya dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Dia menoleh untuk melihat Permaisuri Tante yang tersenyum dingin dan kemudian menatap Jitiansing yang memasang ekspresi dingin. Setelah hening lama, amarahnya meredah dan dia memandang Permaisuri Tante dengan bingung dan bertanya, Lin Sian Petik terbalik R, apakah yang dia katakan itu benar? Kaisar ini mempercayaimu, dia pasti memfitnahmu, bukan? Permaisuri Tante mengabaikannya dan menatap Jitiansing dengan mata panas dan mencibir, apakah kamu melihatnya? Kamu meninggalkanku seperti sepatu usang, tapi orang lain memperlakukanku seperti harta karun. Sekalipun dia tahu bahwa dia dibodohi olehku, dia tetap mencintaiku selama ratusan tahun dan menaatiku. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, hanya cacing tak berotak seperti ini yang akan terpikat olehmu. Tidak peduli betapa bodohnya Kaisar Suci Matahari Merah, tidak peduli betapa bodohnya dia oleh Permaisuri Tante, dia masih bisa mendengar petunjuknya saat ini. Dia menatap Permaisuri Tante dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang dalam, Lin Sian Petik terbalik R. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar Permaisuri Suku Canu? Permaisuri Tante memandangnya dengan jijik dan mencibir, jadi bagaimana jika memang demikian? Bukankah kamu rela menjadi subjek di bawah rohku dan diperintah olehku? Selama ratusan tahun, Anda mabuk oleh kesenangan yang saya bawakan untuk Anda. Anda lebih suka tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasi Anda daripada terserap oleh saya. Ini semua bersifat sukarela, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Kaisar Suci Matahari Merah menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan dengan cepat berkata, tidak, kamu adalah Permaisuri Kaisar ini. Tidak peduli apa masa lalumu, Kaisar ini dapat membiarkan masa lalu berlalu. Permaisuri Tante tiba-tiba tersenyum cerah dan menunjuk ke arah Jitian Singh, lalu untuk apa kamu masih linglung? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Kaisar Suci Matahari Merah memandang Jitian Singh dan mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan ragu, yang mulia mengatakan bahwa Anda di sini untuk membantu Kerajaan Matahari Merah dalam pertempuran. Bolehkah saya bertanya siapa yang mulia? Jitian Singh berkata dengan acuh tak acuh, Jitian Singh. Tiga kata pendek ini seperti sambaran petir, membuat Kaisar Suci Matahari Merah merasa seperti disambar petir. Dia tercengang saat itu juga. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia menatap Jitian Singh, tercengang, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Kamu, kamu sebenarnya, murid pertama Gunung Luoshen, 2136. Nama dan perbuatan Jitian Singh telah lama tersebar ke seluruh Kerajaan Luoshui. Namun, Kaisar Suci Matahari Merah sama dengan rakyat jelata. Dia hanya mendengar nama Jitian Singh dan belum pernah melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa pemuda berjubah putih di depannya adalah Jitian Singh yang terkenal, pikirannya menjadi kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa menjadi Jitian Singh? Kaisar Suci Ciyang bergumam dengan putus asa. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jitian Singh adalah murid Tuhan nomor satu di Kerajaan Luoshui. Dia adalah orang yang paling dihargai oleh guru ilahi dan juga jenius nomor satu di benua ini. Yang paling penting, dia telah membunuh dua orang bijak iblis besar dan memusnahkan jutaan tentara iblis. Di Medan Perang Utara, dia tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Hanya dalam tiga bulan, dia telah membantu Kekaisaran Embun Beku Putih dan Kekaisaran Changlong keluar dari pengepungan dan mengalahkan jutaan tentara iblis. Kekaisaran Ciyang telah lama menunggunya dan akhirnya, dia ada di sini. Segera, Kekaisaran Ciyang akan diselamatkan dan tentara iblis akan dikalahkan. Kaisar Suci Ciyang telah memikirkan lebih dari sekali tentang bagaimana mengatur upacara untuk menyambut penyelamat mereka, Jitian Singh, dengan upacara yang paling antusias dan megah. Namun, dia tidak menyangka pertemuan pertamanya dengan Jitian Singh akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Ini terlalu memalukan. Apakah ada situasi yang lebih konyol dari ini? Untuk sesaat, Kaisar Suci Scarlett Soon mengalami dilema. Permaisuri Tantai sudah menduga reaksinya dan mencibir dengan nada menghina. Hehehe, Ciyang, kamu benar-benar menghina namamu. Kamu pelin-pelan seperti wanita. Apa yang salah? Apakah Anda terlalu lama berjongkok di bawah rok saya dan tidak bisa meluruskan punggung? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan tadi? Apakah Anda akan mengingkari janji Anda di depan semua orang? Dasar pengecut yang tidak dapat dipercaya, penuh nafsu, dan pengecut. Permaisuri Tantai memarahi Kaisar Suci Chiang tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat puluhan ribu pengawal istana merasa malu. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa pemuda berjubah putih yang tampan dan gagah berani adalah Marsikal Ji yang legendaris. Dipenuhi rasa malu, mereka buru-buru menyingkirkan pedang dan senjata mereka dan diam-diam mundur ke kejauhan. Situasinya sekarang benar-benar seperti pertarungan antar dewa. Sebagai manusia, mereka tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Kaisar Suci Chiang ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan hormat, Jenderal Ji, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya telah mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Sayangnya situasi di perbatasan sedang tegang dan saya tidak punya waktu untuk mengunjungi Anda. Ini adalah kelalaian saya dan saya harap Anda dapat memaafkan saya. Saat saya datang ke sini tadi, saya tidak mengenali wajah Anda dan saya mengkhawatirkan keselamatan istri saya. Itu sebabnya saya salah paham dan berbicara kasar kepada Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda dan saya meminta maaf kepada Anda dengan hamba saya yang rendah hati. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkan saya. Setelah mengatakan itu, dia menatap permaisuri tantai dengan penuh arti, ingin menyeretnya untuk meminta maaf kepada Ji Tian Xing. Sayangnya, mata Chiang milik Kaisar Chiang. Chiang, aku melebih-lebihkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu pengecut. Anda hanya tahu bahwa dia adalah Ji Tian Xing dan Anda sangat rendah hati padanya. Anda bahkan ingin saya meminta maaf padanya. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Jika Anda mengetahui identitasnya yang lain, Anda mungkin akan berlutut dan menyekah sepatunya, bukan? Kaisar Kekaisaran Chiang tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tanpa ampun dan mempermalukan Kaisar Suci Chiang. Tidak peduli seberapa besar Kaisar Suci Chiang menyayanginya dan menoleransinya, dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, itu terjadi di depan puluhan ribu pengawal istana dan warga. Diam, Kaisar Suci Kekaisaran Chiang sangat marah. Ia menatap tajam ke arah Kaisar Chiang dan berteriak, Lin Sian petik terbalik air, bukankah menurutmu kau sudah cukup menimbulkan masalah bagiku? Saya memerintahkan Anda untuk segera meminta maaf kepada Tuan Mudaji. Bagaimana Kaisar-Kaisar Chiang bisa tunduk? Dia sudah menyerah sepenuhnya. Dia memandang Kaisar Suci Kekaisaran Chiang dengan kebencian dan mencibir, hahaha, Jitiansing ingin membunuhku dan sekarang kamu ingin aku meminta maaf padanya. Chiang, kamu hanya takut dengan kekuatan dan statusnya. Anda takut menyinggung Tuhan Ilahi dan kehilangan posisi Anda sebagai Kaisar Suci. Kamu bilang kamu tergila-gila padaku dan bersedia melakukan apa saja demi aku. Betapa menggelikan bahwa aku benar-benar mempercayaimu. Faktanya, Anda sama dengan semua pria lain di dunia. Kalian semua egois. Dibandingkan dengan Jitiansing, Anda kotor dan tercelah, tercelah dan hina. Dibandingkan Kenshin, kamu lebih seperti belatung di selokan yang bau, menjijikan. Saya benar-benar buta, mengapa aku menikahimu saat itu? Aku bahkan tidur denganmu selama ratusan tahun. Hahaha, aku sangat bodoh. Saya sangat buta. Kaisar Kekaisaran Chiang membuka tangannya dan menatap ke langit. Suaranya serak saat dia berteriak dengan gila. Seluruh tubuhnya mengejang kesakitan. Setelah menutup matanya, dua garis darah mengalir dari sudut matanya. Jitiansing memandang semua ini dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada lagi riak di hatinya. Meski masalah ini sudah menyedihkan, dia sudah menyerah. Dia tidak lagi mau bersimpati padanya. Kaisar Suci Kekaisaran Chiang awalnya tergila-gila. Bahkan jika dia tahu bahwa Permaisuri Tantai adalah Permaisuri Suku Canu, dia tidak akan keberatan. Dia ingin mempertahankan posisinya sebagai Kaisar Suci tetapi tidak mau menyerah pada Permaisuri Tantai. Itu sebabnya dia membujuk Permaisuri Tantai untuk meminta maaf kepada Jitiansing. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa segalanya akan berkembang hingga saat ini. Permaisuri Tantai mengucapkan kata-kata kejam dalam kesedihan dan kemarahannya. Tapi itu semua berasal dari lubuk hatinya. Baru pada saat itulah dia memahami bahwa di dalam hati Permaisuri Tantai, dia begitu kotor, rendah diri, dan tercelah. Saya adalah Kaisar Suci Kekaisaran Chiang yang bermartabat, tapi dia mempermalukan saya di depan orang-orang di kota Kekaisaran. Itu semua karena aku terlalu berhati lembut dan terlalu sombong padanya. Aku benar-benar membiarkannya menjadi sangat gila. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku akan kehilangan seluruh wajahku dan menjadi bahan tertawaan Kekaisaran. Bagaimana saya bisa memerintah Kekaisaran di masa depan? Terlebih lagi, Jitiansing ada di sana. Jika saya tidak menanganinya dengan benar, saya akan menyinggung perasaannya. Kaisar Suci Kekaisaran Chiang marah dan terhina. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Matanya berlumuran lapisan darah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jitiansing dan berkata dengan nada nyaring, saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Anda. Saya tertipu oleh iblis wanita ini dan hampir menjadi penguasa yang bodoh. Untungnya, Jitiansing keluar hari ini dan mengungkap wajah sebenarnya dari iblis wanita ini. Baru saat itulah saya bangun. Biarkan aku mengurus urusan keluarga ku terlebih dahulu dan membunuh iblis wanita ini. Kalau begitu saya akan berterima kasih pada Jitiansing. Setelah itu, dia memegang pedang emas dengan kedua tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dia menebas permaisuri tantai. Astaga! Cahaya kemasan membentuk pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi dan jatuh ke kepala permaisuri tantai. Kekuatan Kaisar Suci ke Kaisaran Chiang lebih lemah dibandingkan permaisuri tantai. Namun permaisuri tantai terluka parah dan berada di ujung tanduk. 2.137 Sosok permaisuri tantai tenggelam oleh cahaya pedang. Saat berikutnya, dia akan langsung dibunuh oleh Kaisar Suci Chiang. Pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba berteriak dengan dingin, berhenti. Pada saat suaranya terdengar, pedang Santo Kaisar Chiang telah mencapai kepala permaisuri tantai. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Suara mendesing. Sosok Jitiansing melintas dan berteleportasi ke sisi permaisuri tantai. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia meraih bagian atas kepalanya. Ledakan. Sebuah tangan emas besar langsung meraih pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki, dan terdengar suara teredam. Pedang raksasa, yang awalnya sangat kejam, tiba-tiba berhenti setelah ditangkap oleh telapak tangan emas raksasa. Itu tidak bergerak satu inci pun. Santo Kaisar Chiang tercengang. Matanya membelalak tak percaya saat dia memandang Jitiansing dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jitiansing akan benar-benar menghentikannya membunuh tantai Sian R. Selain itu, dia tidak menyangka Jitiansing mampu memblokir serangan habis-habisan hanya dengan satu tangan. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami tingkat kekuatan Jitiansing yang telah dicapai. Puluhan ribu pengawal istana dan warga kota Kekaisaran di kejauhan semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Di masa lalu, semua orang hanya mendengar bahwa Marsikal Chi tidak terkalahkan dan kekuatannya tidak terduga. Tapi itu hanya legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sungguh menakutkan. Pada saat ini, tangan kanan Jitiansing perlahan menutup, dan tangan emasnya juga mengepal rat. Suara pecah, kaca-kaca terdengar. Pedang raksasa sepanjang 3.000 meter itu hancur di tempat. Santo Kaisar Chiang menarik pedangnya dengan ekspresi rumit. Dia memandang Jitiansing dengan bingung dan bertanya, Marsalji, Anda. Jitiansing menatapnya dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lupakan. Dia sudah gila. Dia juga orang yang menyedihkan. Biarkan dia pergi. Tante Sianer juga tercengang. Dia melihat sisi wajah Jitiansing dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan mencibir dengan ekspresi pahit. Huff, aku tidak butuh simpatimu. Jitiansing tidak menjawab. Dia memandangnya dengan tenang dan berkata, Tante Sianer, pergilah dan jangan pernah kembali. Temukan tempat tinggal dalam pengasingan dan fokus mengejar puncak seni bela diri. Permaisuri Tante menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Ken Sin, masalah hari ini, aku akan mengingatnya. Mari kita bertemu lagi di dunia persilatan. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang ke Cakrawala. Di reruntuhan Istana Kekaisaran, hampir sepuluh ribu orang memandang ke langit dan berdiskusi dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, Kaisar Suci Matahari Merah mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan nada bermartabat. Ratu dari Ras Canu, Tante Sianer, menyamar sebagai putri dari Ras Bunga, Lin Sianer, dan menyusup ke dalam pengadilan Kekaisaran. Selama hampir 300 tahun, Kaisar ini telah disihir oleh Tante Sianer, tetapi saya tetap mengikuti kata hati saya dan tidak menyebabkan bencana. Untungnya, Tuan Muda Jitiansing datang hari ini dan mengetahui identitas wanita iblis itu. Baru setelah itu dia menyelamatkan Kaisar ini dan mencegah reputasi Kaisar ini rusak. Dan karena kebaikan Tuan Muda Ji, saya menyelamatkan nyawa penyihir itu dan masalah ini selesai. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh membicarakan masalah ini. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Suara Kaisar Suci Matahari Merah bagaikan guntur yang menggelegar, menyebar ke separuh kota Kekaisaran. Penjaga Kekaisaran dan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya mendengar ini dan buru-buru membungku untuk menunjukkan bahwa mereka telah mematuhinya. Kaisar Suci Matahari Merah memerintahkan dengan ekspresi bermartabat, semua penjaga Kekaisaran, dengarkan perintah saya. Segera selamatkan yang terluka dan perbaiki istana dan rumah. Puluhan ribu pengawal Kekaisaran menerima perintah tersebut dan dengan cepat berpencar untuk melaksanakan tugas tersebut. Kaisar Suci Matahari Merah terbang ke arah Ji Tianxing dan membungku padanya sambil tersenyum, Jenderal Ji, terima kasih banyak atas masalah hari ini. Kaisar ini akan memerintahkan Departemen Dalam Negeri untuk mengatur jamuan makan dan membiarkan Kaisar ini menghibur Anda dengan baik untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Jenderal Ji, tolong ikuti Kaisar ini ke ruang tamu. Ayo istirahat dulu. Ji Tianxing tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Suci Matahari Merah. Dia meliriknya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu. Saya sibuk dengan urusan militer dan harus segera kembali ke Star Falvalli. Kaisar Suci Matahari Merah sedikit mengernyit dan mencoba membujuknya beberapa kali lagi. Namun Ji Tianxing bersikeras dan tidak ingin tinggal. Kaisar Suci Matahari Merah hanya bisa menyerah dan secara pribadi mengirimnya keluar dari kota Kekaisaran. Sepanjang jalan, dia mencoba menemukan sesuatu untuk dibicarakan dan bertanya pada Ji Tianxing, Jenderal Ji, Kaisar ini mendengar bahwa Anda berada di Star Falvalli. Mengapa Anda datang ke kota Kekaisaran? Tentu saja Ji Tianxing tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Jadi, dia berbohong. Kaisar ini datang ke Kekerajaan Matahari Merah bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk menyelidiki Ratu Suku Canu. Jadi begitu, Kaisar Suci Matahari Merah mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Diam-diam dia terkejut, oh tidak, Ji Tianxing datang dengan niat buruk. Dia pasti diperintahkan oleh Guru Ilahi. Mungkinkah Guru Ilahi sudah mengetahui bahwa permaisuri Kaisar ini adalah Ratu Suku Canu? Jika itu masalahnya, bukankah citra Kaisar di hati Guru Ilahi akan sangat berkurang? Bukankah aku akan menjadi penguasa yang tidak berguna dan bejat? Saat dia memikirkan hal ini, hati Kaisar Suci Matahari Merah dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika Ji Tianxing melihat ekspresi aneh di wajahnya, dia bertanya, oh benar, Matahari Merah, bukankah kamu berada di jalur Serigala Surgawi? Mengapa kamu kembali ke kota ke Kaisaran? Kaisar Suci Matahari Merah tertegun dan berpikir, sialan, Kaisar ini sudah menduga bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Tapi bagaimana Kaisar ini bisa memberitahunya bahwa Kaisar ini sedang mencari linsian petik terbalik air. Kaisar ini kebetulan saja mengalami masalah ini. Dia segera mendapat ide dan berbohong, Kaisar ini telah mengatur urusan militer di jalur Serigala Surgawi dan harus kembali ke Istana Kekaisaran untuk menangani urusan pemerintahan. Saya tidak menyangka akan menghadapi masalah ini. Ji Tianxing menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, Kaisar Suci Matahari Merah benar-benar sibuk. Kaisar Suci Matahari Merah buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Tuan Mudaji terlalu baik. Sebagai penguasa suatu negara, Kaisar ini tentu harus bekerja keras demi jutaan warganya. Ini adalah tanggung jawab Kaisar. Ji Tianxing sama sekali tidak mempercayai omong kosong ini dan berkata dengan tenang, Baiklah, Anda dapat mengirim saya ke sini. Aku akan pergi sekarang. Jika ada sesuatu yang penting, saya akan menghubungi Anda lagi. Dengan kata lain, jika tidak ada sesuatu yang penting, jangan ganggu saya. Kaisar Suci Matahari Merah juga mendengar tanda-tanda itu dan bertanya dengan cemas, Marsal Ji, harap tunggu. Bolehkah saya bertanya apakah Marsal Ji akan datang ke Heavenly Wolf Pass untuk membantu Kaisar ini setelah krisis di Starval Valley teratasi? Ji Tianxing berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, mungkin tidak diperlukan. Jika waktunya tiba, tunggu saja pesan saya. Kaisar Suci Matahari Merah mengerutkan kening dan bergumam, apa maksudmu? Ji Tianxing tidak menjelaskan dan menangkupkan tangannya ke Kaisar Suci Matahari Merah sebelum terbang menjauh. Kaisar Suci Matahari Merah berdiri di udara dan melihat sosok Jiang Yi yang pergi dengan ekspresi rumit. Hanya ketika sosok Ji Tianxing menghilang ke Cakrawala barulah Kaisar Suci Matahari Merah menghela nafas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sialan. Apakah orang ini membawa kutukan? 2.138 Ketika Ji Tianxing kembali ke Meteor Val Valley, hari sudah malam. Saat ini, enam jenderal telah lama membawa pasukan lebih dari 500 ribu orang dan kembali dengan kemenangan. Di dalam Meteor Val Valley, suasananya sangat gembira. Sebelum Ji Tianxing berangkat berperang, tidak ada yang tahu ke mana dia akan menyerang. Baru sekarang semua orang tahu bahwa dia membawa 600 ribu pasukan untuk menyerang Kam Utama Gunung Naga Ikan. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah dia benar-benar berhasil. Dia tidak hanya menghancurkan Kam Utama Gunung Naga Ikan, dia bahkan membunuh lebih dari 1 juta iblis dan bahkan membunuh Panglima Tertinggi Chang Yu. Ini benar-benar berita yang luar biasa, kemenangan besar yang membangkitkan semangat semua orang. Semua orang mengerti bahwa penghancuran Kam Utama Gunung Naga Ikan pasti akan menimbulkan pukulan telak terhadap moral pasukan iblis. Fin Sage Chang Yu terbunuh juga membuat pasukan iblis tidak memiliki pemimpin dan pasti akan panik. Kerajaan Matahari Merah tidak jauh dari kemenangan. Tak lama kemudian, pasukan kekaisaran akan mampu mengusir beberapa juta iblis dan kembali ke rumah. Malam itu, pesta perayaan Akbar diadakan di dalam Meteor Val Valley. Api unggun menyala terang di mana-mana, aroma anggur meluap di mana-mana. Para prajurit bernyanyi dan menari, minum sepuasnya sepanjang malam. Terutama enam jenderal yang mengambil bagian dalam pertempuran, mereka menjadi titik fokus seluruh Meteor Val Valley, menerima rasa hormat dan rasa iri dari jutaan tentara. Namun ke enam jenderal itu tidak berani menuntut pujian. Mereka semua tampak sangat rendah hati, memberikan semua pujian kepada Ji Tian Sing. Tidak peduli apapun kesempatannya, mereka semua berbicara terus terang. kontributor terbesar bagi kemenangan besar ini adalah Panglima tertinggi Ji Tian Sing. Tanpa kepemimpinan Marsikal Ji, mereka sama sekali tidak mungkin menang, apalagi menciptakan hasil pertempuran yang begitu gemilang. Para prajurit sangat gembira, namun Ji Tian Sing tidak muncul. Dia tinggal sendirian di kediamannya di Istana Panglima, bermeditasi dan berkultivasi di ruang rahasia. Apapun jamuan perayaannya, upacara penghargaannya, dia tidak tertarik padanya. Apa yang dia pikirkan bukan hanya meteor Falvali dan Kekaisaran Matahari Merah, bahkan mencakup separuh benua. Dewa Iblis Leluhur sudah lama berniat mundur. Kini setelah Chang Yu mati, pasukan Iblis di perbatasan utara terus berkurang. Ku rasa mereka akan segera mundur. Setelah kekacauan ras Iblis teratasi, aku harus melakukan perjalanan kembali ke Gunung Luoshen terlebih dahulu dan melapor ke Nenek Long. Selain itu, saya harus melihat situasi kultifasi Yao Yao dan kedua anaknya. Dia bertanya-tanya apakah Yao Yao telah menyempurnakan God Orb dan alam apa yang telah dia capai. Sekarang setelah masalah Gunung Luoshen diselesaikan, saya akan kembali ke Pegunungan Pilar Surga. Sekarang setelah saya kembali ke alam Marsial Sage, saya akhirnya bisa berdiri di puncak daratan dan membangun kembali Pilar Pegunungan Surga. Setelah mengambil keputusan, dia fokus pada pengembangan dan konsolidasi fondasi seni bela dirinya. Tanpa disadari, siang dan malam telah berlalu. Itu adalah malam hari kedua. Perjamuan perayaan Akbar telah lama berakhir, dan Star Falvali juga telah kembali tenang. Jitian Singh sedang berkultifasi di ruang rahasia ketika suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Melapor ke Marsikal Ji, Marsikal Dubaru saja mengirim pesan untuk mengundang Anda ke aulah konferensi untuk membahas masalah militer penting. Ketika Jitian Singh mendengar ini, dia mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia berdiri seorang pemuda berbaju besi, berpakaian seperti penjaga. Jitian Singh mengamatinya dan bertanya, siapa kamu? Pemuda itu buru-buru membungkuk dan menjawab dengan jujur, melapor kepada Marsikal Ji, bawahan ini adalah pengawal yang dikirim oleh Marsikal Dubu untuk melayani Anda. Jitian Singh mengerutkan kening dan bertanya lagi, di mana Guan Xi? Penjaga muda itu ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan dengan ekspresi yang sulit, melapor kepada Marsikal Ji, bawahan ini tidak tahu ke mana Nona Guan Xi pergi. Namun, bawahan ini mendengar bahwa setelah Anda memimpin pasukan berperang, Nona Guan Xi menghilang. Mendengar dia mengatakan ini, Jitian Singh memahami apa yang sedang terjadi dan berpikir, Guan Xi pasti mengikuti perintah Tantai Sian Air dengan sengaja mendekati saya guna mengumpulkan informasi. Saat saya memimpin pasukan berperang, misinya telah selesai dan kemungkinan besar dia pergi mencari Tantai Sian Air. Dia melemparkan masalah ini kepikirannya dan berjalan melalui koridor, menuju aula konferensi di aula depan. Setelah seratus napas waktu, dia melangkah ke ruang konferensi. Aula konferensi terang-benderang dan ada lebih dari 20 jenderal menunggu dalam dua kelompok. Marsikal Duceng Chang berdiri di dekat meja pasir dan menatapnya, melamun. Melihat Jitian Singh memasuki aula konferensi, semua jenderal memberi hormat dan berkata dengan hormat, jenderal ini memberi salam kepada Marsikal Ji. Duceng Chang juga menangkupkan tinjunya dan menyapanya dengan senyuman. Marsikal Ji, kamu akhirnya datang. Semua orang telah menunggumu. Jitian Singh meliriknya dan bertanya dengan tenang, ada apa? Duceng Chang tidak bertele-tele dan berkata terus terang, Marsikal Ji, kamu memimpin pasukan berjumlah 600 ribu orang dan dengan lancar meratakan perkemahan gunung naga ikan dan membunuh petapa iblis Chang Yu. Kemenangan besar ini telah meningkatkan moral tentara dan semangat juang kita. Di sisi lain, pasukan di Menrace pasti panik dan bingung. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mengejarnya. Kita harus berangkat secepat mungkin dan menghancurkan dua kubu lainnya dalam satu gerakan. Setelah memusnahkan pasukan di Menrace di luar Faling Star Valley, kita bisa bergegas membantu Heavenly Wolf Pass. Duceng Chang sangat bersemangat, wajahnya memerah dan matanya yang cerah dipenuhi harapan. Dua puluh beberapa jenderal di aula konferensi juga mengemakan kata-katanya. Benar, perkataan Marsikal Du masuk akal. Marsikal Ji, kamu tidak boleh ragu. Kita harus mengejar mereka selagi mereka menang. Marsal Ji memerintahkan pasukan seperti dewa. Bagaimana mungkin Anda tidak memahami prinsip-prinsip ini? Semuanya, jangan khawatir. Marsikal Ji pasti akan memimpin serangan dan mengalahkan pasukan Ras Iblis. Ji Tian Xing melihat bahwa semua orang sangat ingin berperang dan tidak menghentikan mereka. Dia menganggup dan berkata, karena kalian semua ingin berangkat, maka persiapkan pasukan untuk berperang. Bagaimanapun, pasukan Ras Iblis akan segera mundur. Jika Anda tidak menyerang sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan pelayanan yang baik. Mendengar ini, semua jenderal terkejut sejenak, semuanya memperlihatkan ekspresi kebingungan. Apa? Pasukan di Menrace akan segera mundur. Marsikal Ji, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah ini dapat diandalkan? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu bagus. Pasukan Ras Iblis akhirnya mundur. Para prajurit akhirnya bisa kembali ke rumah mereka. Jika pasukan Ras Iblis mundur, itu tentu saja yang terbaik. Para prajurit di bawah komando kursi ini tidak perlu berperang berdarah dan terluka atau mati. Jelas sekali, tidak semua orang haus darah dan suka berperang. Alasan mengapa mereka memimpin tentara berperang adalah untuk melindungi rumah dan mempertahankan negara. Mereka terpaksa melakukan perlawanan. Dengan demikian, ke-20 beberapa jenderal itu segera terbagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi menganjurkan untuk berangkat dan hanya ingin membunuh pasukan Ras Iblis, melakukan pelayanan yang baik, dan membuat nama mereka terkenal. Faksi lain menganjurkan untuk mempertahankan Star Falvalli dan menunggu pasukan di Menrace mundur sehingga mereka dapat kembali ke rumah mereka. Melihat pemandangan ini, Du Cheng Chang hanya bisa mengerutkan kening. Dia memandang Ji Tian Sing dengan ekspresi serius. Marse Kalji, apakah yang kamu katakan tadi benar? Apakah pasukan di Menrace benar-benar akan mundur? Ji Tian Sing berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, itu wajar. Namun, kita harus memberikan tekanan pada Ras Iblis untuk mendesak mereka mundur secepat mungkin. Ben Suai secara pribadi akan memimpin pasukan ke Medan Perang. Jenderal yang ingin melakukan pelayanan berjasa dapat mengambil inisiatif untuk melamar. 2.139 Keputusan Ji Tian Sing tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. 20 jenderal itu semuanya menunjukkan senyuman lega. Para jenderal yang bersedia berpartisipasi dalam perang dengan antusias melaporkan nama mereka, berniat mengikuti Ji Tian Sing ke Medan Perang. Para jenderal yang tidak mau berperang tetap tinggal di lembah bintang jatuh dan menunggu perang berakhir sebelum kembali ke rumah. Setelah beberapa saat, masalah ini terselesaikan. 12 jenderal bersedia berperang, sementara 14 lainnya memilih untuk tetap tinggal di Valen Star Valley. Ji Tian Sing memerintahkan ke-12 jenderal untuk kembali dan bersiap, menunggu perintahnya kapan saja. 14 jenderal lainnya juga berpamitan satu demi satu. Hanya Ji Tian Sing dan Du Cheng Chang yang tersisa di aula besar. Du Cheng Chang berkata sambil tersenyum, Marsal Ji benar-benar terlahir sebagai dewa perang. Pemahamanmu terhadap situasi dan moral tentara sungguh luar biasa. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Ji Tian Sing dengan tulus menyanjungnya. Ji Tian Sing tidak menghargainya dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh, bertanya dengan suara yang dalam. Du Cheng Chang, kamu sengaja mengatur agar Guan Zi tetap berada di sisi Ben Suai, bukan? Wajah Du Cheng Chang tiba-tiba menegang dan dia tersenyum sedikit malu. Marsal Ji, apa maksudmu? Apakah Guan Zi menyinggung perasaanmu? Atau hilangnya Guan Zi yang tiba-tiba membuatmu tidak bahagia? Ji Tian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bermartabat, orang yang jujur tidak akan mengucapkan sindiran. Anda harus tahu apa yang terjadi di kota Kekaisaran Chiang. Du Cheng Chang dengan cepat memasang wajah tersenyum dan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, oh, jadi kamu tidak bahagia karena ini. Beberapa hari yang lalu, lelaki tua ini dan keluarga Kekaisaran mengetahui bahwa Marsal Ji akan datang untuk membantu. Orang tua ini sedang sibuk mempersiapkan upacara penyambutan ketika Nona Guan Zi datang ke lembah bintang jatuh dan membawa surat dari Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri memerintahkan Marsal Ji datang dari jauh untuk membantu menyelesaikan krisis ras iblis. Dia adalah tamu yang luar biasa. Nona Guan Zi adalah pelayan pribadinya dan paling dipercaya. Dia juga yang terbaik dalam melayani orang. Oleh karena itu, Yang Mulia Permaisuri ingin Nona Guan Zi melayani Anda secara pribadi dan tidak mengabaikan Anda. Bagaimana mungkin lelaki tua ini berani tidak menaati Yang Mulia Permaisuri. Tentu saja, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Berbicara sampai saat ini, Duceng Chang mengelus janggut putihnya dan menghela nafas dengan belas kasih. Siapa yang mengira bahwa Permaisuri surgawi yang lembut dan berbudiluhur sebenarnya adalah iblis wanita yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Orang tua ini juga tidak menyangka Ji Suai akan secara pribadi pergi ke kota kekaisaran dan mengungkap sifat asli Permaisuri surgawi. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar Nona Guan Zi juga punya masalah. Orang tua ini sejenak bingung dan tidak menyelidiki identitas Guan Zi. Namun, orang tua ini tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mohon maafkan saya, Marsikal Ji. Apa yang dikatakan Duceng Chang masuk akal, dan dia mengabaikan tanggung jawabnya, membuat Ji Tian Sing tidak bisa berkata-kata. Namun, Ji Tian Sing selalu merasa Duceng Chang terlalu licik dan mungkin tidak bersih. Dia menatap Duceng Chang dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, Duceng Chang, kamu bukan seorang jenderal kekaisaran Chiang, tetapi seorang ahli seni bela diri dari dunia bawah. Ben Suai hanya akan menanyakan satu hal, apakah kamu setia kepada Tante Sian Er atau Kaisar Suci Chiang? Duceng Chang juga mengerutkan kening dan tersenyum pahit, kata-kata Marsikal Ji sulit dimengerti. Penguasa Kekaisaran Chiang adalah Yang Mulia Kaisar Suci, dan lelaki tua ini adalah warga Kekaisaran Chiang, jadi tentu saja saya setia kepada Yang Mulia. Ji Tian Sing meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masalah ini sudah selesai, jaga dirimu baik-baik. Besok pagi, Ben Suai akan memimpin pasukan berperang. Anda menjaga Faling Star Fali dengan baik. Duceng Chang menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan percaya diri, yakinlah, Marsikal Ji. Dengan lelaki tua yang mengawasi lembah bintang jatuh ini, tidak akan ada yang salah. Keesokan paginya, Ji Tian Sing mengumpulkan 500 ribu tentara dan berangkat menyerang Benteng Ras Iblis. Benteng itu memiliki lebih dari 600 ribu tentara yang ditempatkan di sana. Medannya curam dan terdapat banyak arai roh pertahanan yang disusun di sekitarnya, membuatnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Selain itu, Benteng tersebut menyimpan sejumlah besar sumber daya budidaya dan persiapan perang. Setelah Ji Tian Sing memimpin pasukan ke Benteng, dia tidak memerlukan perencanaan atau strategi apapun. Dia langsung menyerbu masuk. Bagaimanapun, dia yang memimpin dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlepas dari apakah itu lapisan arai roh pertahanan atau puluhan ribu penjaga Ras Iblis, semuanya seperti kertas di depannya. Semua rintangan yang menghalangi kemajuannya dengan mudah disapu olehnya. Dengan 500 ribu tentara yang mengikutinya, dia hanya perlu membereskan kekacauan itu. Bisa dibilang caranya sangat mudah. Pertempuran ini hanya berlangsung selama 4 jam sebelum dinyatakan selesai. Lebih dari 90% dari 600 ribu tentara Ras Iblis dimusnahkan. Hanya 10 ribu yang berhasil melarikan diri. Tentara manusia menghancurkan Benteng dan menyita sejumlah besar persiapan perang. Sayangnya, sebagian besar sumber daya budidaya ditujukan untuk digunakan oleh Ras Iblis. Umat manusia tidak dapat menggunakannya. Ji Tian Sing memerintahkan tentara untuk menghancurkan sumber daya tersebut saat itu juga. Setelah pertempuran ini berakhir, pasukan kembali ke Faling Star Valley untuk beristirahat dan mengatur ulang. Namun, Ji Tian Sing tidak beristirahat. Dia memimpin 700 ribu tentara dan menyerang Kambi Menerace lainnya malam itu. Bagaimanapun, ada 12 jenderal yang mengikutinya. Ada 1.200.000 tentara yang dia miliki. Malam itu, langit malam di utara Faling Star Valley terang-benderang sepanjang malam dikelilingi api yang membumbung tinggi. Keributan pertempuran besar menyebar ribuan mil jauhnya. Cahaya bintang, angin surgawi, dan api astral yang jatuh dari langit dapat terlihat jelas bahkan dari jarak 10.000 mil. Setelah Fajar menyingsing, tentara manusia kembali dengan penuh kemenangan. Dari 700.000 tentara, masih tersisa 600.000. 100.000 tentara tewas di medan perang. Tapi Kambi Menerace diinjak-injak hingga rata. Jutaan tentara ras iblis berubah menjadi abu, menghilang ke udara. Setelah dua pertempuran berturut-turut, para prajurit di bawah komando Ji Tian Sing sudah kelelahan secara fisik dan mental. Mereka harus istirahat selama beberapa hari. Dan pasukan di Menerace di luar Faling Star Valley hanya memiliki beberapa ratus ribu orang yang tersisa. Mereka terjebak di sebuah kam. Ras iblis yang tersisa telah benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Mereka terus-menerus panik, menunggu kematian turun. Apapun semangat tentaranya, semuanya runtuh dan hancur. Ji Tian Sing telah bermeditasi di lembah bintang jatuh selama tiga hari. Pada pagi hari-hari keempat, dia memimpin 500 ribu pasukan dan berangkat lagi. Kali ini, dia akan menghancurkan kam di Menerace terakhir dan mengatasi bahaya Faling Star Valley. Namun, ketika dia memimpin pasukan untuk tiba di luar kam ras iblis, dia menemukan bahwa kam tersebut sunyi dan sepi. Dia secara pribadi memasuki kam ras iblis dan menemukan bahwa kam tersebut sudah kosong. Itu seperti kota mati. Beberapa ratus ribu tentara ras iblis sudah lama dievakuasi. Sumber daya budidaya dan perlengkapan militer di kam juga semuanya dirampas. Hanya rumah dan istana, serta sarang iblis bawah tanah, dan susunan besar yang terus beroperasi yang tersisa. Mengenai hasil ini, Jitian Singh tidak terkejut. Dia memerintahkan penghancuran seluruh kam, lalu memimpin pasukan kembali ke Faling Star Valley. Setelah kembali ke Faling Star Valley, dia mengirim pesan kepada Kaisar Suci Krim Sonsun, melaporkan situasi di Faling Star Valley. Tidak lama setelah slip diok komunikasi dikirimkan, cahaya spiritual terbang dari Cakrawala dan mendarat di telapak tangan Jitian Singh. Setelah cahaya spiritual menghilang, sebuah slip diok komunikasi muncul secara mengejutkan. Jitian Singh tertegun sejenak, sambil mengerutkan kening, dia bergumam, Kaisar Suci Matahari Merah menjawab begitu cepat. Tidak mungkin secepat itu, seharusnya bukan dia. Selesai berbicara, akal sehatnya menyerbus slip diok dan membaca informasi di dalamnya. 2140. Slip diok komunikasi ini memang tidak dikirim oleh Kaisar Suci Matahari Merah. Itu adalah pesan penting yang dikirim oleh Nenek Long dari Gunung Luoshen. Tidak banyak informasi di slip diok, hanya beberapa kalimat pendek. Namun, bagi Jitian Singh, ini adalah berita yang sangat penting. Tian Singh, saya sudah mengetahui perbuatan Anda di Medan Perang Utara, saya sangat bersyukur dan bangga. Sekarang situasinya sudah beres, perang akan berakhir. Setelah Anda menyelesaikan masalah Kekaisaran Matahari Merah, kembalilah ke Gunung Luoshen sesegera mungkin. Saya mendengar bahwa negara surga ujung surga akan mengadakan majelis suci bela diri suci yang diadakan setiap 50 tahun sekali. Dalam pertemuan ini, mutiara ilahi yang berisi angin dan api muncul, kemungkinan besar terkait dengan Yun Yao. Informasi di Slip Giok berakhir di sini. Beberapa kalimat pertama semuanya tentang perang di utara, itu tidak penting. Dua kalimat terakhir adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Jitian Singh. Pertemuan suci bela diri suci yang diadakan setiap 50 tahun sekali. Mutiara ilahi yang mengandung angin dan api. Saya ingat dengan jelas bahwa Heaven and Divine Nation tidak mengadakan pertemuan seperti itu seribu tahun yang lalu. Dan mutiara ilahi yang mengandung angin dan api itu, apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Yao Yao? Masalah ini sangat penting, dia segera mengeluarkan Slip Giok komunikasi dan mengirim pesan ke Nenek Long, menanyakan detailnya. Setelah sekitar seperempat jam, Nenek Long membalas pesan. Kali ini, dia menjelaskan masalahnya secara detail. Yang disebut Majelis Suci Bela Diri Ilahi adalah pertemuan seni bela diri yang pertama kali diadakan oleh bangsa ilahi ujung surga seribu tahun yang lalu, diadakan setiap 50 tahun sekali. Sejauh ini, Majelis Suci Bela Diri Suci telah diadakan 20 kali, dan tahun ini adalah yang ke-21. Tujuan dari Majelis Suci Bela Diri Suci adalah untuk memungkinkan para orang Suci Bela Diri muda di benua itu berkumpul dan bertukar pengalaman. Yang terpenting, setiap orang dapat berdiskusi dan meneliti bersama tentang cara mencapai alam dewa Bela Diri dan naik ke dunia atas. Setiap ahli Marsial Sein, yang berusia di bawah seribu tahun, terlepas dari ras atau kekuatan, dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Selain pertukaran dan diskusi, ada juga kompetisi. Para Marsial Sein muda yang dapat masuk peringkat 10 besar akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dan menjadi terkenal di benua ini. Hadiah dari setiap Majelis Suci Sein Wu sangat besar, sehingga menarik banyak Marsial Sein muda. Setelah seribu tahun, Majelis Suci Bela Diri Suci telah menjadi Majelis Seni Bela Diri yang paling kuat dan paling menarik perhatian di benua ini. Menurut laporan mata-mata di negeri surga ujung surga, hadiah dari Majelis Suci Bela Diri Suci ini jauh lebih murah hati dan misterius dibandingkan yang sebelumnya. Tidak hanya ada beberapa artefak suci dan harta sihir yang tiada taranya, tapi ada juga manual seni suci kuno. Yang paling misterius adalah mutiara yang diambil dari sembilan surga dan berisi angin dan api. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh mata-mata tersebut, saya telah menentukan bahwa mutiara itu tidak sederhana. Kemungkinan besar itu adalah mutiara ilahi yang dibutuhkan Yun Yao. Tian Xing, segera selesaikan masalah kekaisaran Matahari Merah dan kembali ke Gunung Luoshen. Wanita tua ini akan berbicara denganmu secara langsung. Informasi di strip giok sangat panjang, tetapi Ji Tian Xing dengan sabar membacanya. Dia menyingkirkan slip giok komunikasi dan merenung dengan ekspresi serius, aku mengerti. Seribu tahun yang lalu, setelah aku jatuh, bangsa dewa ujung surga mengadakan pertemuan suci ini. Tidak hanya memungkinkan para marsial sage berkumpul untuk mendiskusikan jalan menuju dewa dan kenaikan, tetapi juga menawarkan hadiah yang besar. Tidak mengherankan kalau itu begitu populer. Sekarang mutiara angin dan api telah muncul, tidak masalah apakah mutiara dewa yang dibutuhkan Yao Yao, saya harus pergi ke sana secara pribadi. Setiap mutiara ilahi terkait dengan kehidupan Yao Yao dan masa depan seni bela diri. Selama masih ada secerca harapan, saya tidak akan menyerah. Jitian Xing mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah kekaisaran matahari merah terlebih dahulu dan kemudian kembali ke Gunung Luoshen. Tidak lama kemudian, cahaya spiritual lainnya terbang dari langit dan mendarat di telapak tangannya. Aduh! Setelah cahaya spiritual memudar, sebuah slip giok komunikasi muncul. Jitian Xing menggunakan akal sehatnya untuk memindai slip giok dan membaca pesan di dalamnya. Slip giok ini dikirim oleh Kaisar Suci Matahari Merah. Tuan Mudaji, Kaisar ini telah menerima pesan yang Anda kirimkan. Pagi ini, para jenderal di bawah komando Kaisar juga datang untuk melaporkan bahwa dua barak di luar jalur gunung Serigala Surgawi juga kosong. Kaisar ini secara pribadi pergi ke barak dan benteng lain untuk memeriksa situasi dan menemukan bahwa 4 juta pasukan iblis semuanya telah menghilang. Di kedalaman pegunungan, Kaisar ini menangkap sekelompok kecil iblis yang berada di belakang. Setelah disiksa, saya menemukan kebenarannya. Ternyata, pemimpin iblis di Gunung Dunia Bawah Utara mengeluarkan perintah tiga hari yang lalu agar semua iblis mundur dari medan perang dan kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara sesegera mungkin. Tuan Mudaji, ini adalah berita bagus. Para iblis akhirnya mengaku kalah dan mundur. Setelah membaca pesan di Slip Giok, Jitiansing diam-diam menyimpan Slip Giok dan merenung tanpa ekspresi. Suara pemakaman surga bergema di benaknya. Pasukan iblis akhirnya mundur. Perang yang berlangsung selama tiga tahun ini akhirnya berakhir. Misi Anda telah selesai dan Anda telah menjadi pahlawan besar Bangsa Ilahi Luoshen. Kenapa kamu tidak bahagia sama sekali? Bibir Jitiansing membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan dingin, selama leluhur Vingot belum mati, aku tidak akan bahagia. Mundurnya pasukan iblis tidak bisa dihindari. Dengan kekuatan Gunung Dunia Bawah Utara saat ini, mustahil bagi mereka untuk menang melawan Bangsa Ilahi Luoshen. Saya pikir karena kita semua tahu bahwa Gunung Dunia Bawah Utara akan kalah, Dewa Iblis Leluhur juga harus sangat jelas tentang hal ini. Tapi kenapa dia masih bersikeras untuk memulai perang? Pemakaman surga terdiam sesaat sebelum menjawab, Maksudmu, Dewa Iblis Leluhur yang memulai perang dan memerintahkan pasukan iblis untuk mundur hari ini adalah bagian dari rencananya. Anda curiga ini semua adalah bagian dari skema leluhur Vingot sejak awal. Jitiansing menganggup dan berkata dengan suara rendah, Benar. Dengan sifat leluhur Vingot, dia adalah Vingot terdingin dan paling kejam. Dia yang paling egois. Bahkan jika iblis di Gunung Dunia Bawah Utara adalah keturunannya, dia tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Yang dia inginkan adalah mengorbankan semua orang dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membantunya memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu dia pulih ke kondisi puncaknya, dia akan menjadi dewa kematian yang dapat bergerak tanpa hambatan melintasi galaksi. Lalu, dia bisa dengan mudah memperbudak seluruh dunia. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada dewa manapun, dia juga tidak membutuhkan warga negara atau keturunan. The Burial of Heaven berpikir sejenak dan segera mengerti maksudnya. Saya mengerti sekarang. Maksudmu, sejak awal, dewa iblis leluhur tidak pernah berpikir untuk menang melawan bangsa ilahi Luoshen. Yang dibutuhkan hanyalah perang dan pembantaian. Pasukan iblis di gunung dunia bawah utara membantai warga bangsa ilahi Luoshen dan mengumpulkan darah, ki, dan jiwa dalam jumlah tak terbatas untuk mengisi jurang laut darah untuk dewa iblis leluhur. Karena itu, dewa iblis leluhur dapat pulih ke puncak alam bela diri hanya dalam beberapa tahun. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara dingin, Benar, kekalahan pasukan iblis tidak bisa dihindari. Tapi saya lebih khawatir jika leluhur Vingot memberi perintah untuk mundur karena dia sudah mencapai tujuannya. Jika itu masalahnya, dia akan segera pulih ke alam dewa. Pemakaman surga juga penuh dengan kekhawatiran dan berkata dengan suara rendah, jika dewa iblis leluhur pulih ke alam dewa, saya khawatir bahkan ketiga dewa bela diri pun tidak akan menjadi tandingannya. Sebelum Anda pulih ke alam dewa, tidak ada yang bisa menghadapinya. Jika itu terjadi, dia tidak perlu mengirimkan jutaan setan. Terima kasih telah menonton!